Intro Kita akan berkunjung ke Curug Sawer Yang letaknya di kawasan mana? Ada yang tahu? Curug Sawer? Cipang Cipang, benar Cipang, oke Intro Tempat wisata Curug Sawer ini merupakan salah satu tempat wisata air terjun yang terletak di desa Sukamaju kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi Bagi Anda yang memang tinggal di daerah ini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan objek wisata Curug Sawer Tetapi, berbeda halnya bagi Anda yang tinggal di luar kota Sukabumi atau bahkan luar pulau yang mungkin masih sangat asing dengan keberadaan tempat wisata tersebut Jadi kita akan dari parkiran itu kurang lebih jalannya itu sekitar 1,4 km Ya, luar biasa Karena, bisa kita bisa nyawa ojek yang disediakan Karena kita nggak punya duit Ya, sekalian bakar kalori juga Kita memilih untuk berjalan kaki Tapi, untuk serang seru Meskipun berjalan kaki, serunya luar biasa Menatang Satu hal, ketika kita berkunjung ke alam begini atau ke pegunungan Tempat wisata ribu alam begini Yaitu tetap menjaga kelestarian alam Dan tidak mempunyai sampah sembarangan Di sini selalu disediakan tempat sampah Itu gunanya bahwa kita tidak boleh memasang sembarangan Tetap menjaga kelestarian Tetap menjaga kelestarian Tetap menjaga kelestarian Tetap menjaga seperti ini Tapi sayang, di sini masih banyak saja sampah-sampah yang bergetakan Capek, Mak? Capek Kenapa capek? Jauh lah Jauh? Gimana perasaannya? Capek Ternyata baru sadar ya Kalau ke gunung itu Tidak bisa pakai sepatu kayak gini Oh my god Ini dadakan ya Dadakan Yah, beneran putuskan Tidak, tidak putus Tidak, tidak putus ini Tragedi kembali Sosot banget, Mak Ayo dong, Mak Nanggung, Mak Nanggung dong, Mak Ayo dong Masa mau dari suruh gini sih Ayo dong Susah banget Ayo Nah ini membuktikan bahwa ke gunung itu ya harus pakai sepatu gunung Jangan pakai senda jepit Emang sih kita terkesan dadakan Udah Susah Jadi sebelumnya, awalnya kita itu Ternyata mau ngajak Apa ya Makan-makan Karena yang di belakang itu ulang tahun Tapi Tidak, tidak tahu kenapa Jadi berubah pikiran Hingga akhirnya kita memutuskan untuk Kecurug Itu pun kita tidak tahu sebelumnya medannya seperti apa Jadi ya pakaiannya Pakai kecurug Tapi pakaian ala kemul Ya, tidak nyambung sebenarnya Makanya Kita tuh ripuh Ripuh bingit Ripuh Apalagi yang cewek pakai Sendal gitu Ada pas jepit Ya, makanya Ini jalan-jalan dengan nyambung sih Di sini kita terdapat Loket pembayaran Pada saat kita datang Pertama kali Biasanya itu dihitung Kalau kita bawa mobil Itu dikenakan biaya 20 ribu rupiah Ataupun motor 10 ribu rupiah Nanti Pada pas kedua Itu akan dipungut kembali Biaya tiket masuk Kecurugnya sendiri Itu di sekitar 16 ribu rupiah Harga normalnya Tapi Walaupun begitu Kadang Bisa ditawar kok Biar saja Kita orang sekolah bumi asli Yang mencirikan dari orang kota Ya, untung-untungannya gak sih? Bagi kalian Yang akan muncul ke sini Jangan lupa untuk membawa Bekal makanan atau minuman Untuk di jalan Karena Kita jalan lumayan capek Tapi sekaliannya pun lupa Di sini terdapat Banyak warung kok Yang menyediakan Makan dan minuman Ya, walaupun Harganya yang sedikit Mahal Tapi Gak terlalu mahal-mahal banget lah Masih pas di kantong Harganya yang aja Jadi bagi kalian yang terbiasa Kesibukan di kota Kalian wajib berkunjung Atau berlibur Ke hal-hal yang berbau alam Seperti Kesinilah Ke Curugul Sepanjang perjalanan Kita Dihibur dengan Apa ini? Serangga ya? Surah serangga ya? Hah? Tongeret Masa indonesianya apa? Tongeret Oh, Tongeret juga sama? Iya Masa? Iya Tongeret bukanlah Sunda ya? Enggak Oh Katanya Tongeret Tongeret Masa ini masih indonesia Tapi ingatlah Anggaplah itu Lihat suaranya Oh, ini ada motor Biasanya ini para petani Yang bawa motor ke ladangnya Untuk mengangkut hasil ladang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tempat wisata ini pun Anda dapat melihat beberapa anak sungai Dan biasanya digunakan untuk mandi Bagi Anda yang tahan terhadap dingin Karena memang Kawasan Curug Sawer ini Berada pada ketinggian Antara 900 sampai 1300 meter Di atas permukaan laut Jika dilihat dari namanya Tempat wisata satu ini memang sangat unik Dan nama tempat wisata Curug Sawer Muncul karena besarnya percikan curug dari pusat jatuhnya air terjun Oleh karena itu Meskipun Anda berada jauh dari air terjun tersebut Tubuh Anda akan tetap basah oleh percikan air tersebut Ya ampun ini Kita habis perjalanan dari bawah ya Emang capek Jauh Lumayan Keringet Macem-macem Tapi Ini benar-benar tempat Recommended banget Bisa dilihat Kita sampai disini Capek kita tuh langsung hilang Wah pokoknya Keren deh Pokoknya recommend banget Buat kalian yang mau ngilangin Stress Ngilangin Sumpah kerja kalian Datang deh kesini Wisatanya irit Nyaman juga Pokoknya bikin kalian Fresh lagi Gila akhirnya kita sampai di Curug Cinumpang ini Gila luar biasa disini Pemandangannya sangat luar biasa Dibandingkan yang tadi kita jalan kaki Semua terbayar sudah dengan keindahan alam disini Gila Yang terpenting disini adalah keindahan alamnya Yang luar biasa banget Cocok banget buat kalian yang ingin refreshing Yang ingin menyinggalkan pikiran kalian Setelah rutinitas kesibukan kalian Yang amat menyibukan Disinilah kalian bisa merefreshkan Sejenak pikiran kalian Untuk kembali fresh Untuk kembali beraktifitas nanti Di saat bekerja lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax